Lembah Berdarah Jelit 10 Yeaa, aku mencintaimu, kau harus memahami perasaanku saat ini, Adik Tin, tahukah kau betapa rinduku kepadamu? Tahukah kau betapa dalamnya cintaku kepadamu? Heee, heee, jangan lupa Heee Kang, aku tak lebih hanyalah seorang lonte yang menjadi santapan orang banyak. Tidak, aku tidak bermaksud mengolok-olok dirimu, aku pun tak berniat menghinamu, aku cinta kepadamu, cintaku kepadamu tak terungkap dengan perkataan apapun. Kau cinta kepadaku, K.H.O. Syok Tin segera menghentikan tangisnya. Bergidik Heee Kang setelah mendengar perkataan tersebut, dengan tubuh gemetar dia segera mundur selangkah ke belakang. Ucapan dari K.H.O. Syok Tin tersebut tak disangka lagi seperti sebilah pedang tajam yang menembusi hatinya, setelah bergidik dengan tubuh gemetar, Heee Kang tak bisa menahan leluhan air matanya lagi. Adik Tin, waktu itu aku kan tak tahu kalau pekling adalah kau, keluhnya sedih. Tahu atau tidak apa pula bedanya sahut K.H.O. Syok Tin sambil terisak, bukankah kau sudah dapat melihatnya sekarang? Adik Tin yang kau bayangkan masih suci bersih ternyata telah berubah menjadi pekling seorang lonte dari sarang pelacuran. Aku tak ambil peduli, pokoknya aku cinta kepadamu, aku tak dapat menyiksa perasaan cintaku lagi. Oh adik Tin, tahukah kau betapa besarnya cintaku kepadamu? Apa yang kau cintai pada diriku ini tukas K.H.O. Syok Tin sambil tertawa dingin. Dengan perasaan terkesiap Heee Kang tertegun. Kembali K.H.O. Syok Tin berkata, kau mencintai hatiku? Perasaanku? Ataukah selaput perawanku? Adik Tin kau tak boleh menilai dirimu terlalu rendah, tapi dalam kenyataannya aku memang tak lebih hanya seorang lonte yang menjadi santapan orang banyak. Tidak adik Tin, entah bagaimanapun juga aku tetap cinta kepadamu seperti dulu juga cintaku tak pernah berubah. Adik Tin, percayalah dengan perasaanku, percayalah dengan cinta kasihku. K.H.O. Syok Tin tak sanggup menahan diri lagi, ia segera menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Oh oh, Engkoh Kang, jangan menambah kesedihan hatiku lagi, kau tahu aku pun mencintaimu, kau telah menempati sebagian besar dari kehidupanku selain selaput perawan, aku masih bisa memberikan segala sesuatu yang kumiliki, oh oh Engkoh Kang, maafkanlah daku. Akhirnya dia mengutarakan kata-kata yang menjadi isi hatinya selama ini bahwa dia tak pantas untuk menerima cinta dari Hei Hei Kang lagi, tapi dapatkah dia mengendalikan perasaannya itu? Di saat pemuda itu hendak berangkat meninggalkannya dulu, ia berusaha menghibur pemuda itu, mempersembahkan segala sesuatunya kepada kekasihnya ini, dia persembahkan hati darah, semangat, sukma dan perasaan hatinya, juga lagu ciptaannya lagu putus cinta. Tapi setelah bersua kembali, mereka berdua justru telah berubah menjadi dua orang yang berlainan, tak tahu apa yang mesti diucapkan. Walaupun benih cinta yang tumbuh dalam lubuk hati mereka sudah berakar kuat, akan tetapi KHO Syoktin mengerti, betapapun dalamnya cinta kasih Hei Hei Kang terhadapnya, tapi apa pula yang dapat dipersembahkan kepadanya? Kesucian tubuhnya, kegadisannya telah direnggut oleh seorang J. Ho Achat, penjahat pemetik bunga. Sekarang dia hanya dapat mempersembahkan seluruh hatinya yang telanjang serta segenap perasa cintanya untuk lelaki yang merupakan satu-satunya orang yang dicintai, tapi menjual kehormatannya untuk setiap orang. Betapa tragisnya peristiwa tersebut, dalam empat tahun yang panjang, secara diam-diam mereka menanamkan rasa cinta mereka di dalam hati, diam-diam merindukan keadaan dari kasihnya. Cinta mereka tumbuh secara kuat dan berakar akan tetapi yang harus mereka terima justru merupakan siksaan dan penderitaan cinta yang mereka terima, justru lebih sakit daripada dipagut oleh ular beracun. He, He, Kang pernah kawin dengan perempuan lain. Dan K. Ho Achat, menjual diri sebagai pelacur. Dua orang yang saling bercinta dan saling memadu kasih harus mengalami suatu perubahan yang luar biasa, inikah yang dinamakan takdir? Ye, mungkin saja hal ini yang dinamakan takdir. He, He, Kang tahu penderitaan yang dialami K. Ho Achat, saat ini tidak berada di bawah penderitaannya, dia menderita karena cinta dan penderitaan itu tak akan kentara bila dilihat dari isak tangisnya. Pelan-pelan ia berjalan menuju ke hadapannya, kemudian katanya lembut. Adik Tin, yang sudah lewat tak usah kita bicarakan lagi, mulai sekarang kita harus berjuang kembali demi masa depan kita yang akan datang. Demi masa depan? Tidak, masa depan telah lama meninggalkan kita berdua. Tapi kita akan dapat mengejarnya kembali? Dengan pedih gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tidak, tak mungkin bisa dikejar kembali He, He, Kang, aku cinta kepadamu. Dalam empat tahun yang panjang dan lama, tiada hentinya ku rindukan dirimu, tapi aku tahu mustahil buat kita untuk bersatu kembali meski ku persembahkan cintaku untukmu, tapi ku jual kehormatanku kepada orang lain, tiada sesuatu yang dapat kau peroleh lagi dari tubuhku. Masih ingatkah kau dengan baik syair dalam lagu Putus Cinta yang menyatakan kasih sayang tinggal kenangan? Ya, aku masih ingat. Kembali Kho Syok Tin tertawa pedih, kita harus berbicara dengan sebaik-baiknya, berbicara dengan sepuas-puasnya. Ya, selama empat tahun lamanya, kita memang mempunyai banyak persoalan yang perlu dibicarakan. He, He, Kang, manggut-manggut, tanyanya kemudian, mengapa kau bisa datang kemari? Di saat kau baru saja meninggalkan rumah pelacuran Tin Chulo, seorang perempuan telah menculiku dan membawaku kemari, aku juga tak tahu apa yang hendak diperbuatnya. Aai, He, He, Kang menghela nafas panjang, perubahan dalam kehidupan manusia memang sangat cepat, di dalam empat tahun yang singkat, kita sama-sama telah berubah. Pelan-pelan ia duduk di sampingnya. Seperti masih berada dalam hutan Toho Alim di Dusun Sweetian Chung tempoh hari mereka duduk berdampingan, hanya sekarang keadaannya sudah berbeda, saat ini mereka adalah sepasang muda-mudi yang menderita luka dalam akibat cinta. Setelah tertawa getir, Kho Syok Tin menyaut. Ya benar, kita semua telah berubah, berubah sampai kita sendiri pun tak berani mempercayai diri sendiri. He, He, Kang menghela nafas panjang. Adik Tin, masih ingatkah kau di saat kita akan berpisah di hutan Toho Alim tempoh hari? Aku masih ingat, kau telah menghadiahkan lagu Putus Cinta untukku, yaa, dan aku pun telah persembahkan juga hatiku untukmu, di saat aku kecewa, ku nyanyikan lagu Putus Cinta, lagu itu memberikan kekuatan bagiku untuk memperjuangkan hidup. Ya, di saat kau telah pergi, aku pun menangis, menangis semalaman suntuk di dalam hutan Toho Alim itu, dia berkata sambil tertawa sedih. Aku pun mendengar kesemuanya ini dari Lito Ama, katanya kau sering menangis di tengah malam buta. Benar, aku pun sering mendapat impian yang menakutkan. Kembali dia tertawa, masa yang telah silam selalu mendatangkan suasana hangat di dalam hatinya, hanya tertawa itu nampak begitu rawan, begitu sayu dan memedihkan hati. Impian buruk macam apakah itu tanpa terasa He, He, Kang bertanya sambil tertawa pula. Dalam mimpiku lihat kau mati di sepak kuda, mati dibakar orang, mati digebuki orang, kawin dengan perempuan lain, malah suatu kali aku bermimpi bertemu denganmu sampai kau tidak memperdulikan aku. Mendengar sampai di sini He, He, Kang tak bisa menahan leleh air matel lakinya lagi, butiran air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya. La berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda itu lalu katanya. Engkau Kang, buat apa kau mesti meneteskan air matel lakimu yang berharga? Dengan sedih He, Kang manggut-manggut. Aku malu kepadamu karena memang aku benar-benar kawin dengan perempuan lain. Tapi aku pun sudah menjadi lontek. Tanpa terasa mereka saling berpandangan sambil tertawa, tentu saja tertawa mereka itu tak sedap dipandang bagaikan secangkir cuka ejut dan membuat siapapun beribah hati. Mereka mulai termenung terbungkam dalam seribu bahasa. Lama kemudian, He, He, Kang baru berkata lagi, kemudian kau jatuh sakit? Ye, aku jatuh sakit, dalam sakitku sering kali ku sebut namamu, aku pun sering bergumam, engkau Kang, pulanglah, aku sakit karena kau, andai kau tidak kembali mungkin tak akan bertemu lagi denganku, satu kali demi satu kali, aku selalu mengulang-ulang seruan dan gumaman itu. Namun aku cuma mendatangkan kekecewaan bagimu, karena aku tidak pernah pulang bisik He, He, Kang lirih. Sambil tertawa getir Kho Syoktin manggut-manggut. Ye, seruanku yang penuh penderitaan memang tak berhasil mengundangmu kembali, aku benci kepadamu, benci kenapa kau pergi meninggalkan aku waktu itu, apakah kau memang sama sekali tak menaruh rasa cinta padaku? Tidak, aku cinta kepadamu. Tapi waktu itu aku amat memencimu, kemudian, ayahku pergi bersama perempuan itu, dan aku pun hanya menanti datangnya ajal, waktu itu aku sempat berseru seandainya aku mati engkau Kang, aku akan menjadi setan dan menangkapmu. He, He, Kang segera tertawa. Aku tahu, kau tak berakal berbuat begitu sebab kau mencintai aku. Perempuan itu tertawa pedih, kemudian berkata lagi, seandainya di situ tiada Lito Ama dan Xiao Go. Mungkin aku benar-benar sudah mati. Lito Ama serta Xiao Go sangat baik kepadaku, merekalah yang memasakkan obat bagiku, merawat diriku dengan seksama, bagi mereka ibaratnya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Di kemudian hari aku pasti akan berterima kasih sekali kepada Lito Ama dan Xiao Go, He, He, Kang berjanji. Kemudian aku pun pergi, aku meninggalkan sepucuk surat untukmu. Suratmu telah kubaca, Lito Ama yang menyerahkan kepadaku, He, He, Kang menunduk sedih. Khao Shok Tin tertawa pedih lalu terusnya, aku ingin menunggumu kembali, aku tahu kau pasti akan kembali, tapi aku tak ingin membiarkan Lito Ama dan Xiao Go menderita gara-gara aku, sebab dalam sakitku itu Lito Ama. Telah menjual sebagian sawahnya untuk belaya membeli obat, demi membalas budi kebaikan dari Lito Ama serta Xiao Go, aku pun berangkat meninggalkan dusun Sweetian Chung. Waktu itu kau sebatang kera, tanpa sanak tanpa saudara, ingin kemanakah kau? Aku tak tahu, aku hanya ingin membantu orang bekerja, bahkan menjadi seorang dayang pun, yang penting aku harus mencari uang untuk membalas budi Lito Ama tapi nasibku sungguh malang, aku telah bertemu dengan seorang penjahat pemetik bunga yang cabul. Ketika berbicara sampai di situ, paras mukanya kembali berubah, lanjutnya. Agaknya dia berhasil mencengkeram titik kelemahanku, ketika dilihatnya aku sebatang kera, tanpa sanak tanpa keluarga, dengan bujuk rayu ik memikat dan kata-kata yang manis dia berjanji akan mencarikan pekerjaan bagiku, ketika kulihat dia pun seorang pemuda yang gagah dan tampan maka aku percaya dengan perkataannya dan pergi mengikutinya. Malam itu dia telah memperkosaku berulang kali, dia telah merenggut ke gadisanku. Oh hatian, ketika aku mendusin kembali, meledaklah tangisku sejadi-jadinya, aku ingin bunuh diri, tapi dia melarangku berbuat demikian. Berubah paras muka He-e-keng, hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, selanya. Siapakah orang itu? Aku bersumpah akan melumat tubuhnya dan mencincang badannya menjadi berkeping-keping. Setelah merenggut keperawananku, ternyata dia menjualku ke rumah pelacuran Tin Chulo, menjualku dengan uang kontan 100 cil lemas murni. Engkau keng bisa kau bayangkan bagaimanakah perasaanku waktu itu, aku sangat membencinya dan ingin melumat orang itu, tapi aku tak mampu berbuat demikian, aku tak pandai bersilat. Bujuk rayu dan kata-kata hiburan dari Sang Germo akhirnya meredakan kesedihanku, dia beritahu kepadaku bahwa mencari pekerjaan dalam masyarakat bukanlah gampang apalagi mencari uang secara mudah. Bahkan dia memberikan janjinya bila aku bersedia dia pun mau meminjamkan sejumlah uang untukku. Dan kau setuju? Kho Syoktin mengangguk. Ya ademi membalas budi kebaikan dari Lito Ama serta Siogou. Aku pun setuju dengan syaratnya dan meminjam 50 cil lemas murni lagi darinya kemudian menitahkan orang untuk memberikan uang tadi kepada Lito Ama yang berada di Dusun Sweetian Chung. Aku pun berpesan kepada utusan tersebut agar tidak mengatakan kepadanya siapa yang memberi uang tersebut kepadanya. Setelah berhutang 150 cil lemas murni dari si Germo terpaksa aku pun harus berdiam di sarang pelacuran Tin Chulo serta menjadi seorang penghuni tetapnya. Aai, kalau begitu akulah yang telah mencelakakan dirimu, bisik hee, keng sedih. Sambil tertawa getir Kho Syoktin menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tidak ada orang yang mencelakakan diriku, inilah suratan takdir, aku berpikir waktu itu, bagaimanapun juga kesucian tubuhku sudah direnggut orang, dan kau pasti tak akan memaafkan diriku, maka tak ada salahnya bila aku menjadi seorang pelacur. Siapakah orang yang telah memperkosa dirimu itu tiba-tiba hee, keng menyelah. Dulu dia adalah seorang langganan tetap dari rumah pelacuran Tin Chulo, ia bernama Ku Tiong Bin, tapi kemudian dia tak pernah mengunjungi rumah pelacuran Tin Chulo lagi. Ku Tiong Bin, aku mengingat terus nama orang ini dan akan kutemukan bangsat keparat ini serta menghancur lumatkan tubuhnya menjadi berkeping-keping sumpah pemuda ini dengan penuh rasa dendam. Kho Syok Tin kembali tertawa getir, katanya, Engkoh kan, di saat kita masih kecil dulu kita berdua pernah mempunyai lamunan dan hayalan yang serba indah, di saat kita masih berpacaran dulu aku pun sangat berharap dapat menjadi istrimu yang baik. Benar, dahulu aku selalu menganggapkah sebagai istriku, demikian pula sekarang. Cepat-cepat perempuan itu menggelengkan kepalanya. Engkoh kan, kita adalah sepasang manusia yang tidak beruntung, kau pernah kawin dan aku telah menjadi pelacur. Sebagaimana kau pernah ucapkan dulu aku memang seorang lonte yang menjadi santapan lelaki banyak, aku sudah mempersembahkan kesucian tubuh untuk seseorang yang tak kucintai. Aku bukan lagi seorang gadis dusun ik suci dan polos, aku tak lebih hanya seorang perempuan bejatik memperdagangkan tubuh sendiri, sejak kini aku tak mungkin bisa mempersembahkan cintaku lagi kepadamu. Semoga saja dalam penitisan yang akan datang aku dapat membayar semua kekuranganku saat ini. Tidak adik Tin, aku cinta kepadamu, entah apapun yang kau katakan, aku tetap cinta kepadamu. Sebenarnya apa yang kau harapkan bisa diperoleh dari tubuhku? Aku tak ingin memperoleh apapun. Mendadak KHO Syok Tin mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suara tertawanya begitu keras dan amat tak sedap didengar, membuat Hei E. Kang jadi bergidik dibuatnya. Adik Tin, apa yang kau tertawakan tegurnya segera? Ia tidak menghentikan tertawanya, malah tertawa semakin kalap, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarkan serasa bergidik dan berdiri semua. Namun bila kita amati lebih seksama lagi, maka dapat dirasakan bahwa dibalik suara tertawa itu terkandung penderitaan dan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang dapat mengucurkan air mati siapapun. Tapi dari semua tingkah lakunya ini dapat disimpulkan pula betapa hancur, menderita dan tersiksanya perasaan KHO Syok Tin. Adik Tin Hei E. Kang menjerit keras. Dengan sepasang tangan yang kuat dia peluk perempuan itu kencang-kencang, dan KHO Syok Tin bagaikan anak domba yang lemah, bersandar dalam pelukan Hei E. Kang sambil menangis terseduh-seduh. Dengan isak tangisnya ini, hampir semua rasa cinta, semua kesedihan dan penderitaannya selama ini ditumpahkan keluar, dia ingin meminjam cucuran air matanya untuk melimpahkan segenap rasa cintanya kepada anak muda itu. Bagaikan orang kalap Hei E. Kang balas memeluk tubuhnya kencang-kencang, bisiknya sedih. Adik Tin, apakah kau hendak menangis sampai hatiku luluh dan hancur berkeping-keping? Adik Tin, sekarang kita telah bersatu kembali, selama hidup kita tak akan berpisah kembali. KHO Syok Tin mendongakan kepalanya dan memejamkan matanya rapat-rapat, lalu gumamnya. Engkoh Kang, ciumlah aku, hanya sekali ini saja, ciumlah aku, oh engkoh Kang. Hei E. Kang tak dapat membendung gejolak emosi dalam tubuhnya lagi, ia mulai menciumi perempuan itu, menciumi bagaikan orang kalap. Dua lembar sukma yang suci, dua biji hati yang remuk sekarang bersatu kembali seperti dulu, ciuman membuat mereka melupakan segala galanya, melupakan masa lalu yang penuh dengan lembaran hitam, melupakan pula masa depan yang suram. Dan dengan ciuman itu pula mereka seolah-olah sudah melupakan luka yang mereka derita karena cinta kasih, lupakan apa yang mencoreng muka mereka. Yang tertinggal di dalam benak mereka sekarang tinggallah khayalan lamunan yang penuh dengan keindahan. Butiran air mata bagaikan mutiara menggelincir di atas pipi KHO Syok Tin yang lembut, empat tahun kemudian akhirnya dia memperoleh apa yang diharapkannya selama ini. Semua yang diidamkan dan diharapkan dalam empat tahun akhirnya dia rasa juga walau hanya sekejap mata. Engkau keng, gumamnya kemudian, setelah ciuman kali ini, aku pun merasa puas, dan selanjutnya lebih baik kita saling mengenang di tempat yang berbeda, kau tak usah datang mencari lagi. Gumamannya samar dan tak jelas tapi ditarik suara tersebut dapat terdengar penderitaan yang tersimpan dalam lubuk hatinya. Mendadak, satu ingatan terlintas di dalam benaknya. KHO Syok Tin, wahai KHO Syok Tin, kau tak lebih hanya seorang lonte yang menjadi santapan orang banyak, mengapa kau harus merenggut kembali cinta kasihnya? Kau sudah seharusnya pergi meninggalkan dirinya agar ia mencari perempuan yang lain serta memperoleh kebahagiaan yang didambakan. Tak kala ingatan tersebut sudah melintas lewat dia tahu apa yang harus diperbuatnya sekarang, dia harus pergi meninggalkan kekasih yang paling dicintainya ini, dia tak pantas mendampinginya lagi sebab dia sudah ternoda, sudah tak berharga lagi untuk mendampingi kekasihnya serta mempersembahkan cinta kasih kepadanya. Bukankah dia telah ternoda? Bukankah dia sudah menjadi sampah masyarakat? Seorang pelacur lonte busuk yang merupakan santapan orang banyak? Mendadak ia terjaga dari lamunannya dan cepat-cepat mendorong tubuh Hei E. Kang ke belakang. Hei E. Kang tertegun bercampur tidak habis mengerti, dia tak tahu apa sebabnya KHO Syok Tin mendorong tubuhnya secara tiba-tiba. Ia mencoba untuk mengamati wajahnya ik diselimuti selembar wajah sayu yang telah basah oleh air mata, wajah sendu yang menyedihkan hati. KHO Syok Tin tertawa pedih, diawasinya wajah Hei E. Kang sekejap, kemudian katanya. Engkoh Kang, masih ingatkah kau dengan lagu Putus Cinta? Tentu saja pemuda itu menyaut. Perempuan itu segera tertawa, tertawa penuh kerawanan, tertawa penuh kesedihan. Engkoh Kang, bersediakah kau menyanyikan lagu Putus Cinta itu untukku? Sekali saja. Sambil berkata, dia mulai memetik senar himnya serta memainkan nada lagu Putus Cinta. Hei E. Kang tak mampu pula mengendalikan diri, dia pun segera membawakan lagu Putus Cinta dengan suara lantang. Hujan rintik-kerintik. Bintang dan rembulan redup. Berpisah dengan kekasih, air mata bercucuran. Harapan kini, tak pernah tercapai. Oh kasih dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera. Titik. Benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matuk kekasih. Senyum dibalik kebencian, kasih sayang tinggal kenangan. Berpisah mulai hari ini. Hingga kapan baru dapat bersua? Hanya takdir yang menentukan. Empat tahun kemudian mereka berkumpul kembali, menyanyikan lagu Putus Cinta bersama. Nada lagu yang senduh, petikan him ik sedih, membuat mereka berdua mencucurkan air matuk karena pedih. Satu lagu telah berakhir. Nada irama yang senduh masih mengelun di tengah angkasa, membuat suasana hening, terasa lebih muram dan kelabu. Pelan-pelan ia bangkit berdiri. Hei-hei Kang memandangnya dengan terkejut, serunya tiba-tiba, adik Tin. Kho Syok Tin tertawa sedih. Engkoh Kang, tidak mudah kita bersua kembali setelah empat tahun berpisah, marilah kita kenang bersama perjumpaan yang biasa ini untuk selamanya. Kemudian sambil mengendalikan gejolak rasa sedihnya, kembali dia berkata, Walaupun kita memiliki masa lalu yang penuh keindahan serta masa-masa lalu itu penuh lamunan tapi bagaimanapun juga kesemuanya itu sudah berlalu, tak mungkin kita dapat mengejarnya kembali. Tapi ada satu hal yang membuat berbahagia, membuat kita terhibur, yaitu pertemuan kembali kita berdua setelah empat tahun lamanya berpisah. Nah, sekalipun aku tak dapat memberikan apa-apa kepadamu, tapi aku telah memetikan him untuk mengiringi lagu putus cintamu dan kau pun telah mempersembahkan lagu putus cinta untukku. Setelah tertawa, terusnya, biarpun kita berdua tak memperoleh apa-apa, tapi kita mempunyai kenangan yang penuh keindahan. Nah, aku harus pergi sekarang. Ketika selesai berkata, ia segera beranjak dari tempat semula dan berlalu dari situ. Tiba-tiba He-E Kang melejit ke muka dan menghadang jalan perginya, serunya dengan emosi. Adik Tin, kau tak dapat meninggalkan aku, aku cinta kepadamu, kau tak boleh meninggalkan aku lagi. Ketika mendengar perkataan itu, butiran air matuk kembali jatuh berlinang membasai wajah Khao Shoktin, bila berbicara yang sebenarnya betapa besarnya keinginan perempuan itu untuk tetap berdampingan dengannya, tapi dia tahu hal ini tak mungkin. He-E Kang masih memiliki masa depan yang cerah, dia tak ingin merusak kecerahan itu, sekalipun dia benar-benar mencintainya. Tapi bila teringat kembali bahwa dia cuma seorang pelacur, dia merasa dirinya telah hancur, mengapa pula dia harus menyeret pemuda itu terperosok ke dalam bayangan kegelapan? Berpikir sampai di situ, sambil menggertak gigi menahan sedih katanya dingin. Apa yang kau inginkan? Ikuti aku kemanapun aku pergi dengan cepat Khao Shoktin menggeleng. Mengikuti kau hidup sengsara di luaran? Tidak, aku tak mampu melewati kehidupan seperti ini, aku pernah merasakan penderitaan dan siksaan batin karena butuh uang, sekarang aku pun membutuhkan banyak uang, asal kau merasa beruang setiap saat kau boleh datang mencariku. Tanda seru. Selesai berkata dia segera membalikan badan dan berjalan lagi meninggalkan tempat itu. Perkataan itu, terutama kata-kata yang mengatakan bila kau merasa beruang, setiap saat boleh datang mencariku benar-benar merupakan sebuah martil besar yang menghantam benak he-he keng keras-keras, tak kuasa lagi dia mundur selangkah ke lakang, lalu serunya agak tergagap. Titik 2. Adik Tin, kau. Sambil tertawa dingin kembali KHO Syok Tin berkata, HMM, aku telah berbicara secara terus terang, kau toh. Mengerti bahwa aku adalah seorang pelacur, bagiku asal Tio Sam punya uang, aku pun menjadi milik Tio Sam, bila Lisu punya uang aku pun bersedia menemaninya tidur semalam. Paras muka he-he keng kontan saja berubah sangat hebat setelah mendengar perkataan tersebut, dengan gusar serunya. Titik 2. Hei, rupanya kau sudah tak bisa ditolong lagi. Tepat sekali perkataanmu itu, bagiku ik paling penting adalah uang sedang masalah cinta, huuh, apa sih artinya? Hei-he keng tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, tiba-tiba dia melompat ke muka lalu. Plaak look, plaak look secara beruntun dia melepaskan empat tamparan keras ke wajah KHO Syok Tin kemudian bentaknya. Rupanya aku telah salah menilaimu, semula ku kira kau adalah seorang gadis suci bersih yang patut dihormati, sungguh tak kunyana kau tak lebih hanya seorang perempuan yang tak tahu malu. Empat kali tamparan keras dari Hei-he keng segera membuat PPKHO Syok Tin berubah menjadi merah dan membengkak besar, darah segar mengucur keluar dari mulutnya, dia mengawasi wajah Hei-he keng dengan perasaan terkesiap kemudian tak tahan lagi dia menutupi wajah sendiri serta menangis terseduh-seduh. Hawa pembunuhan yang sangat mengerikan dan menggidikan hati telah menyelimuti wajah Hei-he keng, kembali dia berseru dengan suara amat keras. KHO Syok Tin, selama ini aku mencintaimu dengan bersungguh hati aku telah menyerahkan segenap yang kumiliki dalam hidup ini kepadamu. Tapi kau, kau lebih suka menjadi seorang lonte, seorang pelacur yang hina-gina. Kau, kau memang perempuan yang tak tahu malu. KHO Syok Tin menangis terseduh-seduh. Oha engkau keng, aku, aku berbuat demikian karena. Ketika berbicara sampai di situ, ucapan selanjutnya tiba-tiba ditelan kembali dan urung diutarakan keluar. Pikirnya kemudian, ya, biarlah dia membenciku. Dalam pada itu Hei-hei keng telah berkata lagi, sambil menggertak giginya kencang-kencang. Kau anggap dirimu itu apa? Huhuh, kau tak lebih cuma seorang perempuan rendah yang hina-gina. Benar, aku memang seorang perempuan rendah yang hina-gina. Teriak KHO Syok Tin sambil terisak, bila kau mempunyai uang, aku bersedia menemanimu mencari kenikmatan selama semalaman suntuk. Baayanya murah sekali cukup dengan satu cil perak. Nah, setiap saat ku nantikan kunjunganmu. Berbicara sampai di sini ia segera tertawa tergelak seperti orang kalap, tertawa keras sampai sekujur badannya gemetar keras. Suara tertawanya kedengaran begitu menyeramkan dan menggidikan hati. Dengan suatu gerakan yang cepat tiba-tiba Hei-hei keng menyambar tubuh KHO Syok Tin serta menariknya balik, lalu bentaknya. Daripada membiarkan kau balik kembali ke tempat itu, lebih baik ku bunuh saja dirimu. Ayolah kalau mau turun tangan, tantang perempuan itu sambil tertawa dingin. Pelan-pelan Hei-hei keng mengangkat tangannya ke tengah udara, namun dia tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan gerakan tersebut biarpun dia sudah menggertak giginya kencang-kencang, akan tetapi tangannya masih tetap kelihatan gemetar. Ayolah Hei-hei keng, katanya mau membunuhku, mengapa kau belum juga turun tangan kembali KHO Syok Tin menantang dengan suara yang dingin dan ketus. Diam-diam Hei-hei keng harus menelan air matanya sambil menahan kepedihan di hati, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya lalu tertawa kalap, serunya kemudian. Tidak, aku tak akan membunuhmu. Ia mendorong tubuh KHO Syok Tin dengan sekuat tenaga sehingga membuat perempuan itu mundur dengan sempoyongan ke belakang dan akhirnya roboh terjengkang di atas tanah. Dengan susah payah KHO Syok Tin merangkak bangun, lalu serunya keras-keras. Hei, Hei-hei keng, kalau kau tak jadi membunuhku, aku akan segera pergi dari sini. Kalau mau pergi, ayo pergilah, baik, di saat aku punya uang nanti, aku akan datang mencarimu. Mendadak KHO Syok Tin tertawa pedih, lalu berkata, Hei-hei keng, bila kau mempunyai uang sebesar tiga ratus tahil emas dan mencariku dalam lima hari mendatang, bisa jadi aku akan menjadi milikmu untuk selamanya. Tiga ratus tahil emas seru Hei-hei keng dengan perasaan terkesiap. Ya, tiga ratus tahil emas. Datanglah mencariku dalam lima hari mendatang, kalau tidak kemungkinan besar aku sudah milik orang lain. Selesai berkata, pelan-pelan dia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh, Hei-hei keng menggertak gigi menahan diri, lalu bergumam lirih. Semuanya telah berubah, yaa, semuanya telah berubah. Dengan amat pedih dia ingin menangis, namun tak terasa air mata pun yang jatuh berlinang, untuk beberapa saat lamanya, ia hanya berdiri termangu-mangu di situ bagaikan patung. Mendadak. Terlihat dua sosok bayangan manusia melayang turun di samping pemuda itu, kedua orang itu bukan lain adalah si Dewi Maut serta si Jago Asap dari lima telaga. Dengan sepasang matanya yang jeli dan si Dewi Maut memandang sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, sewaktu dilihatnya Hei-hei keng berdiri termangu-mangu seperti orang yang kehilangan semangat di situ sedangkan KHO Syoktin sama sekali tidak nampak batang hidungnya, dengan perasaan keheranan ia segera bertanya. Engkoh keng, di mana Syoktin ia telah pergi? Pergi? Baik, akan ku cari sampai ketemu, seru si Nona cepat, begitu selesai berkata ia segera bersiap-siap untuk melakukan pengejaran. Jangan dikejar, biarkan dia pergi dari sini bentak Hei-hei keng tiba-tiba. Dengan perasaan tertegun bercampur keheranan si Dewi Maut menghentikan langkahnya kemudian memandang sekejap ke arah pemuda itu, tanya kemudian, bukankah kau sangat mencintainya? Ketika mendengar pertanyaan ini, bagaikan orang kalap Hei-hei keng segera mendongakan kepalanya dan tertawa keras, suaranya nyaring seperti monyet yang menjerit, mirip juga dengan raungan setan dari neraka, membuat bulu. Kuduk si Dewi Maut serta si Jago Asap dari lima telaga pada berdiri semua. Sesaat kemudian Hei-hei keng menghentikan gelak tertawanya, lalu berkata, Betul, aku memang cinta padanya, tapi di saat aku punya uang, aku dapat membeli cintanya, bila aku sanggup membayar satu tahil perak, aku pun dapat mengajak tidur semalaman, beginikah yang dinamakan cinta? Hah, ha-ah, ha-ah, pemuda itu kembali tertawa tergelak tiada hentinya. Dewi Maut segera berkerut kening, kemudian berkata, Engkoh keng, andai kata aku tidak berniat memaksamu untuk menuruti perkataanku sehingga menculiknya serta menjadikan dia sebagai sandera, tak nanti kau akan merasa begitu menderita. He-eh, 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 kau anggap aku sangat menderita karena dia Hei-hei keng tertawa dingin, HMM, betul-betul omong kosong, toh aku dapat memperoleh kehangatan tubuhnya dikala aku beruang. Sayangnya, biarpun kau bisa membeli kehangatan tubuhnya, namun kau tak bisa memberikan apa yang dia butuhkan, Jengek si jago asap dari lima telaga dingin. Berubah hebat paras muka Hei-hei keng, dipandangnya si jago asap dari lima telaga sekejap dengan perasaan terkesiap, sementara hatinya bergidik dan mandi keringat dingin. Kembali si jago asap dari lima telaga berkata sambil tertawa dingin. Sekalipun kau sudah memiliki emas, paling tidak persoalan pribadi yang kau hadapi itu harus diatasi terlebih dulu. Pelan-pelan Hei-hei keng menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia merasa amat terpukul oleh ucapan tersebut. Sebaliknya si Dewi Maut menjadi tertegun bercampur keheranan, ia segera bertanya. Mengapa harus begitu? Soal ini menyangkut masalah orang lelaki, lebih baikkah sebagai wanita tak usah turut campur, tegas si jago asap dari lima telaga cepat. Kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia berkata, Hei-hei keng, cinta adalah sesuatu pemberian, apakah kau tak bisa mendermakan lagi cinta kasihmu itu? Kau maksudkan aku memberi cintaku lagi kepadanya? Tanda tanya seru Hei-hei keng dengan sinar tajam mencorong dari balik matanya. Benar, berikanlah cintamu sekali lagi, agar dia mempunyai keberanian untuk hidup kembali di dalam dunia yang terang. Hei-hei keng segera mengangguk pelan. Jago asap dari lima telaga mengangkat kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya. Nah hei-hei keng, aku harus pergi dulu karena masih ada urusan lain, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Selesai berkata dia segera menggerakkan tubuhnya dan dalam sekilas kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggal si jago asap dari lima telaga, Dewi Maut berkata pula, Engkau keng, untuk selanjutnya kita adalah kakak beradik misan, berarti kita pun tak usah bernapsu saling membunuh hanya dikarenakan urusan kecil. Aku dengar pada bulan 3 tanggal 3 nanti kau akan pergi ke lembah Sian Boko, benarkah itu? Ya benar. Apakah kau memerlukan bantuanku? Hei-hei keng segera mengangguk. Baiklah, sampai waktunya nanti kau boleh ikut datang. Tanda seru. Dewi Maut segera melemparkan sekulum kerlingan. Maja ke arahnya, sementara senyuman yang manis menghiasi bibirnya, senyuman tersebut membuat si nona kelihatan makin cantik dan membuat jantung hei-hei keng berdebar makin keras, ia seperti terpikat oleh kecantikan wajahnya. Sambil tertawa Dewi Maut menegur. Engkau keng, mengapa sih kau memandangku terus-menerus? Bagaikan baru sadar dari impian, hei-hei keng seraya menyaut. Kecantikan wajah adik benar-benar melebih bidadari dari kahyangan, aku merasa amat bangga memiliki seorang adik macam kau. Sayang biarpun aku memiliki kecantikan namun tak berhasil menarik perhatianmu. Yee, aku memang tak bisa memberikan cintaku kepada siapa saja. Mengapa? Rahasia, seperti apa yang dikatakan si jago asap dari lima telaga tadi, masalah ini merupakan rahasia pribadi kaum lelaki, kaum perempuan tak boleh mengetahuinya. Dewi Maut segera tertawa. Kalau begitu baiklah, aku akan pergi dulu. Selesai berkata dia segera menggerakkan tubuhnya dan berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Mengawasi bayangan punggungnya yang menjauh, hei-hei keng menghela nafas panjang lalu menyongakan kepalanya dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa, sementara rasa sedih yang amat sangat menyelimuti seluruh perasaannya. Dari balik kesedihan yang timbul karena patah hati, tersembur pula rasa sedih karena merasa dirinya tertipu, dia amat membenci KHO Syoktin. Dia menganggap gadis itu telah menipunya. Dalam benaknya berulang kali dia mengulangi kembali kata-kata dari KHO Syoktin tadi, Bila kau beruang, setiap saat datanglah mencariku, jelas nada pembicaraan semalam ini merupakan nada perkataan dari seorang lonte, seorang perempuan lacur. Kemanakah dia simpan semua kesucian, kepolosan serta keanggunannya dulu? Sekalipun hei-hei keng merupakan seorang yang berjiwa besar, tak urung merasa sedih sekali, karena merasa telah dipermainkan oleh KHO Syoktin. Ia berusaha memberitahu kepada diri sendiri, inilah orang yang dicintai, kekasih yang dicintainya dengan setulus hati. Berpikir sampai ke situ, pemuda itu mulai menggerakkan langkah kakinya dan beranjak pergi dari tempat itu, setiap langkahnya terasa begitu berat dan penuh dengan kekecewaan. Tiba-tiba, di dalam benaknya terlintas kembali perkataan yang telah diucapkan si jago asap dari lima telaga tadi, andai kata dia benar-benar mencintai KHO Syoktin, sudah seharusnya dia persembahkan cintanya yang terakhir agar perempuan itu mempunyai keberanian untuk melanjutkan hidupnya dalam dunia yang lebih tenang. Berpikir sampai di situ tanpa terasa dia menghentikan kembali langkahnya sambil mendongakan kepalanya memandang ke angkasa. Sebuah bintang nampak bergerak cepat meluncur dari tengah angkasa. Satu ingatan melintas kembali di dalam benaknya dengan cepat, ia memberitahukan kepada diri sendiri. Hei-e Kang, berikanlah cintamu yang terakhir kepadanya, dia adalah satu-satunya perempuan yang kau cintai sepanjang hidupmu, selamatkan dia dari lubang iblis, berilah kebahagiaan baginya, sekalipun hal ini membuat kehidupanmu hanya sepintas bagaikan bintang yang jatuh tapi apa pula artinya? Hei-e Kang mengerti apa yang terlintas di dalam benaknya barusan merupakan jalan yang besar, dia memang sudah seharusnya memberi satu kesempatan lagi kepadanya. Apalagi di antara mereka berdua pernah terikat oleh sumpah setia yang penuh dengan kenangan manis dan mesra. Tapi, apa yang telah dikatakan KHO Syoktin sebelum pergi tadi betul-betul memedihkan hatinya? Ya, bagaimana mungkin Hei-e Kang yang tidak beruntung dalam masalah asmara ini bisa memahami maksud hati yang sesungguhnya dari KHO Syoktin? Dari mana dia tahu kalau perempuan itu tak berani mendampinginya karena ia merasa sudah terlalu jauh terperosok kelembah kehinaan? Padahal rasa cintanya terhadap Hei-e Kang tak bisa terlukiskan dengan perkataan. Karena kejadian itu dia harus merasakan siksaan batin serta penderitaan yang luar biasa. Tapi KHO Syoktin telah menerima kesemuanya itu dengan pasrah kendatipun dia mencintai Hei-e Kang melebih cintanya kepada nyawa sendiri namun dia tak tega membiarkan Hei-e Kang kehilangan masa depannya gara-gara kehadirannya. Setelah perpisahan selama empat tahun mereka berdua masih tetap saling mencinta tapi Tian justru telah mempermainkan sepasang kekasih itu. Hei-e Kang bukan seorang lelaki yang luar biasa, ia tak bisa menerima siksaan dan penderitaan karena peristiwa itu. Pelan-pelan dia berjalan kembali menuju ke depan. Pada senja hari kedua dia telah sampai kembali di rumah penginapan guat piak dan langsung naik ke loteng, dia menganggap dirinya harus minum arak sampai mabok. Arak meski dapat melenyapkan berbagai macam kemurungan tapi sekarang Hei-e Kang justru berharap dengan arak bisa memabokkan perasaan hatinya yang sedang menderita. Ia tidak segera teringat dengan si gadis samudera yang masih berada di dalam kamar. Dia ingin berpikir dengan sebaik-baiknya. Haruskah dia memberi kebahagiaan kepada perempuan itu? Haruskah dia menyelamatkan perempuan itu dari cengkeraman iblis ataukah melupakannya dengan begitu saja? Dua perasaan yang saling bertentangan itu berkecamuk di dalam hatinya dan menciptakan suatu penderitaan yang luar biasa, dia tak mampu memilih satu di antara dua hal tersebut. Ketika pelayan datang menghidangkan arak dan sayur yang dipesan, dia mengangkat cawan yang berisi penuh dengan arak itu segera meneguknya sampai habis. Arak memang dapat memabokkan pikiran seseorang. Begitu arak mengalir masuk ke dalam perut, rasa panas yang menyengat segera menyebar ke seluruh tubuhnya membuat darah yang sedang mengalir bergerak lebih cepat lagi. Secawan demi secawan arak mulai mengalir masuk ke dalam perutnya. Dalam waktu singkat sebotol arak telah habis diminum, tapi dengan enam tujuh bagian dalam keadaan mabuk, dia memerintahkan kepada pelayan untuk menyiapkan sebotol lagi. Makin banyak arak yang mengalir masuk ke dalam perutnya, perasaan mas Gul ternyata bertambah mengherbat, kenangan lama melintas kembali di dalam benaknya. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, dari bilik matanya seolah-olah muncul sesosok bayangan manusia, itulah bayangan dari seorang gadis yang suci bersih, tanpa bedak tanpa gincu serta memelihara dua buah kepang yang panjang. Tapi sejenak kemudian bayangan tersebut telah lenyap, sebagai gantinya muncul bayangan KHO syoktin yang berdandan amat menyolok dengan pupur yang tebal serta gincu di bibir. Kedua bayangan perempuan itu muncul silih berganti di dalam benaknya, ketika yang satu muncul yang lain hilang, demikian seterusnya, tanpa terasa titik air matu jatuh percucuran membasai pipinya. Dia ingin menangis sejadinya, tapi tak setitik suara tangisan yang muncul, sementara arak mengalir masuk ke dalam perutnya cawan demi cawan. Tiba-tiba, dalam keadaan setengah sadar setengah tidak ia mendengar kembali lagu putus cinta bergema datang. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matu kekasih. Senyum dibalik kebencian, kasih sayang tinggal kenangan. Begitu suara nyanyian itu berkumandang datang he-e-keng segera tersadar pula dari pengaruh alkohol, sebab dia tahu suara nyanyian yang terdengar itu bukan cuma Hayalan belaka melainkan merupakan suatu kenyataan, suara nyanyian yang muncul dari mulut seorang lelaki. Dengan suatu gerakan cepat he-e-keng membalikkan tubuhnya sambil mengalihkan sorot matanya yang tajam ke arah sumber suara nyanyian itu, ternyata nyanyian itu berasal dari seorang kakek yang telah beruban. Saat itu, si kakek masih menyanyikan lagu putus cinta dengan penuh bersemangat. Paras muka he-e-keng segera berubah hebat, dengan cepat melompat bangun lalu dengan wajah penuh amarah di samping rasa pedih dan sedih yang luar biasa dia membentak keras-keras. Tutup mulut. Suara bentakan dari he-e-keng ini sangat keras bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, begitu kerasnya suara itu sampai semua tamu yang berada dalam ruangan itu bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke wajah pemuda itu. Dengan langkah lebar he-e-keng segera berjalan menuju ke hadapan kakek itu, tapi si kakek hanya tersenyum belaka terhadap sikap maupun wajah he-e-keng yang menyeramkan itu, dia bersikap acuh-ta'acuh, seakan-akan sama sekali tidak melihatnya. Dengan keras he-e-keng membentak. Siapa yang menyuruh kau membawakan lagu itu si kakek tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, apa engkuh cilik? Apakah aku tak boleh membawakan lagu itu? Ya betul, kau tak boleh membawakan lagu tersebut. Lantas siapakah yang boleh menyanyikan lagu ini menurut pendapat engkuh cilik? He-e-keng menjadi tertegun setelah dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, dengan pandangan termangu bercampur bimbang diawasinya wajah kakek itu tanpa berkedip, dia merasa kakek itu sangat ramah dan berwajah simpatik, sekulung senyuman masih tersungging di ujung bibirnya. Akhirnya he-e-keng menghela napas sedih, katanya kemudian. A-a-i, bila kau ingin menyanyi, nyanyilah sekarang, lagu tersebut telah kehilangan makna serta arti yang sesungguhnya. Berbicara sampai di situ, dia pun membalikan badan serta berjalan kembali ke tempat duduknya semula. Tiba-tiba kakek itu berseru. Hei engkau cilik, siapa namamu He-e-keng? He-e-keng. Eh, namanya sih memang bagus, cuma sayang tindak tandukmu justru terlalu lemah, macam wanita saja dan tidak becus. He-e-keng menjadi tertegun, dengan cepat dia berkata, Lo Chiampo-e, siapakah namamu? Bolehkah aku tahu? Siapa julukan Chiampo-e? Apa gunanya mengetahui namaku? Aku lebih hanya seorang manusia tak bernama. He-e-keng segera tertawa getir. Kalau toh Lo Chiampo-e enggan memberitahukan nama serta julukanmu kepada orang lain, Boampo-e pun tidak banyak bertanya lagi. Habis berkata dia meneruskan perjalanannya lagi. Sesudah kembali ke tempat duduknya semula dia duduk kembali, pemuda itu mulai meneguk habis cawan demi cawan arak, sambil minum arak ia mulai memikirkan kembali perkataan dari si kakek barusan, Betulkah dia kelewat lemah macam wanita saja serta tak becus? Tidak, dengan cepat dia memberitahukan kepada dirinya sendiri, Aku memiliki watak yang keras, Tapi apapun artinya dia mengatakan aku lemah macam wanita dan tak becus? Apakah dia maksudkan sikapku di dalam masalah KHO Syoktin? Lalu, apakah dia harus berusaha menolong KHO Syoktin agar terlepas dari lubang iblis? Sekali demi sekali dia memikirkan terus persoalan itu. Sebotol arak kembali sudah diteguk sampai habis. Sekarang dia sudah 8-9 bagian terpengaruh oleh arak, pelan dia bangkit berdiri, tapi secara tiba-tiba pemuda itu berseru tertahan, tiba-tiba saja dia teringat kembali bahwa kakek yang baru dijumpai itu mengaku bernama manusia tanpa nama. Bukankah si jago asap dari lima telaga pernah memberitahukan kepadanya bahwa selain si manusia tanpa nama kemungkinan besar tiada orang yang mengetahui tentang rahasianya? Bepikir sampai di sini dengan suatu gerakan cepat dia membalikan badan, namun apa yang terlihat membuatnya segera berdiri tertegun, rupanya kakek berambut putih itu sudah hilang lenyap dari tempat tersebut. Sambil menggigit bibir menahan emosi, hei-hei keng segera berpikir. Ya siapa suruh aku terlalu teledor sehingga tidak berpikir sampai ke situ? Kalau tidak ia tak berakal pergi dari sini. Setelah berpisah kali ini, entah sampai kapan aku bisa menjumpainya lagi? Mungkin persoalan ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit bagiku. Berpikir sampai di situ, seluruh semangatnya mengendor kembali, pelan-pelan dia menuruni luteng, membayar kening dan balik kembali ke kamarnya. Ketika dia membuka pintu kamarnya, sesosok bayangan manusia yang samar muncul dari balik matanya yang berat karena mabuk, ia berusaha untuk mengeditkan matanya serta memperhatikan bayangan itu dengan seksama, akhirnya diketahui bayangan manusia yang berada di depan pembaringan itu tak lain adalah si gadis samodera. Waktu itu butiran air matu sedang membasai pipinya yang halus dan putih. Dengan termangu-mangu Hei-Ei Kang mengawasi bayangan tubuh gadis itu, ia sedang duduk di atas pembaringan bagai sebuah patung arca, sama sekali tidak bergerak barang sedikit pun juga. Hei-Ei Kang menjadi tertegun, lama kemudian ia baru memanggil dengan suara lirih, Gadis Samudera. Namun tiada jawaban yang diperoleh, ia dalam kenyataan gadis itu memang tak mampu menjawab. Setelah tertawa getir, dia berjalan kembali menuju ke hadapan si gadis samudera lalu menepuk lengannya perlahan. Bagaikan berteriak kaget si gadis samudera segera tersadar kembali dari lamunannya, ketika melihat orang yang berdiri di hadapannya adalah Hei-Ei Kang, tak kuasa lagi nona itu menangis terseduh-seduh dan tiba-tiba menubruk ke dalam pelukan si anak muda itu. Menyaksikan kejadian ini Hei-Ei Kang segera tahu bahwa gadis samudera merasa amat sedih karena dia telah pergi tanpa pamit, terpengaruh oleh panasarak yang bergejolak di dalam perutnya, dia segera balas memeluk gadis itu erat-erat. Tapi bau ikan yang begitu amis dan menusuk penciuman membuat Hei-Ei Kang segera tersadar kembali dari pengaruh alkohol. Sementara itu gadis samudera masih bersandar di dalam pelukannya sambil menangis terisak. Suara tangisannya begitu pedih dan menyedihkan hati, membuat orang turut merasa terharu dibuatnya. Hei-Ei Kang bukan seorang-seorang manusia berhati keras seperti baja, sudah barang tentu dia pun tak akan mampu untuk menahan rasa harunya setelah menyaksikan isak tangisi gadis samudera yang begitu memedihkan hati ini. Pelan-pelan dia mendorong tubuhnya dan membiarkan gadis itu duduk kembali di atas pembaringan, kemudian setelah mengambil kertas dan pena, dia pun menulis. Hei-Ei, gadis samudera, mengapa sih kau bersedih hati? Hei-Ei Kang menghela nafas sedih, segera tulisnya. Aku merasa tak tega untuk membangunkan kau dari tidurmu. Apakah tak pernah terbayangkan olahmu bahwa aku dapat bersedih hati sekali setelah mendusin dari tidurku nanti? Aku pikir kau tak akan sampai berbuat begitu. Tidak bisa. Dari mana kau bisa tahu setelah mendusin dari tidurku, aku menangis sampai lama sekali, aku mengira kau tak akan memperdulikan aku lagi, tahukah kau betapa sedihnya hatiku? Ketika menulis sampai di sini, tampaklah butiran air matanya kembali jatuh berguguran.